Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan kembali membicarakan tutorial Photoshop Kali ini saya akan membahas tutorial yang sangat simple dan mudah dan saya kira sudah banyak orang yang tahu yaitu bagaimana cara membuat bingkai pada sebuah foto Kalau kita perhatikan foto yang sudah saya bikin ini saya sudah memberikan bingkai putih di sekeliling gambarnya Sebetulnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana cara untuk membuat bingkai pada sebuah foto tapi itu saya gabungkan dengan tutorial lainnya dan kali ini saya akan membahasnya dengan cara yang berbeda dengan cara yang sebelumnya Baik tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka dulu kunci yang ada pada gambar ini dengan cara mengklik lambang kunci yang ada pada layar sehingga kuncinya akan terbuka kemudian lakukan double click pada layar selanjutnya klik pada bagian stroke dan disini kita bisa ubah size-nya menjadi ukuran berapapun yang kita inginkan sebagai contoh saya akan masukkan disini nilainya 50 pixel sehingga disini kita lihat sudah ada bingkai warna hitam yang mengelilingi foto ini nah kalau kita ingin mengganti warnanya kita bisa klik pada bagian color disini saya akan coba ganti warna putih ataupun teman-teman silakan gunakan warna yang ada disini klik ok kemudian di bagian posisi ini kita lihat bingkainya ini dia mengarah ke dalam inside kita bisa ganti center atau ganti dengan outside hanya saja kalau kita ganti outside maka bingkainya akan menghilang karena dia berada di luar daripada gambar ini dan disini kita bisa menggunakan pilihan inside disini kita sudah berhasil memberikan bingkai kepada foto ini kalau sudah klik ok dan ini merupakan cara pertama kita memberikan bingkai kepada sebuah foto bagaimana kalau kita ingin membuat bingkainya itu dia berada atau bingkainya itu mengarah keluar bukan ke dalam seperti ini nah caranya adalah ini bisa kita hilangkan dulu layer style nya dengan cara klik kanan kemudian klik clear layer style nah sebagai pembanding saya akan coba membuat satu buah tanda saya akan gunakan brush tool kemudian saya akan gunakan warna merah disini untuk memberi tanda di gambar ini saya akan brush di bagian pinggirnya disini kemudian disini dan disini dan kalau kita gunakan cara tadi double click kemudian klik stroke oke nah disini kita lihat tanda yang saya buat tadi dia sudah tertutupi oleh bingkai yang kita bikin tadi sekarang kita akan coba buat bingkainya ini mengarah ke luar sehingga dia tidak akan mengambil bagian dari foto kita kembali bersihkan layer style nya caranya klik pada menu layer pilih new kemudian pilih background from layer sehingga disini kita lihat gambarnya sudah kembali terkunci klik image kemudian pilih canvas size nah disini kita lihat lebarnya adalah 2392 pixel kemudian tingginya 2500 pixel disini saya akan tambahkan nilainya menjadi 100 pixel untuk membuat bingkainya maka kalau 2392 ditambah 100 maka disini nilainya menjadi 2492 begitu juga dengan tingginya ini kita akan tambahkan 100 pixel maka disini nilainya akan menjadi 2600 dan di bagian ini kita bisa ganti warnanya menjadi warna apapun yang kita inginkan seperti tadi namun saya tidak akan ganti dan kalau sudah klik tombol ok nah disini kalau kita lihat bingkainya ini mengarah keluar dan dia tidak memotong bagian dari gambar kita bisa lihat disini tanda yang saya berikan tadi dia masih ada dan utuh nah bagaimana kalau kita ingin mengecilkan kembali bingkai ini kita bisa kembali ke image kemudian canvas size dan nilai 2492 ini saya akan kurangi 50 pixel saya akan gunakan kalkulator biar mudah saja maka disini 2492 dikurangi 50 maka nilainya akan menjadi 2442 maka disini kita masukkan 2442 kemudian di bagian tingginya juga kita kurangi 50 pixel maka disini menjadi 2550 kemudian klik ok dan proses nah disini kita bisa melihat perubahan bingkainya sudah menjadi lebih kecil daripada sebelumnya baik demikian video tutorial saya pada kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf semoga saja ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax